Sebenarnya tahu... Sejak memutuskan untuk melanjutkan studinya ke jinjang yang lebih tinggi, yakni S1, Perilu Latukonsina memang harus lebih pintar dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan juga kuliahnya. Namun kini rupanya, setelah memasuki semester 2, pemain film Denur itu mulai merasakan kerepotan lantaran kegiatan kuliah yang semakin meningkat. Oh berat banget, berat banget. Semester 2 itu, mungkin kalau di kampus lain, semester 2 masih santai. Cuma jujur di kampus aku, semester 2 itu justru the hardest semester. Karena kita benar-benar di... di... apa... di push untuk bisa kerja di lapangan. Jadi bukan cuma ngafalin teori, habis itu ujian, habis itu dapat A, tapi memang kita melakukan satu proyek yang itu dilihat skill-nya kita. Main itu susah, karena pasti sehabis pulang kuliah, yang biasanya harusnya istirahat, ini harus meeting dulu sama grupnya, gimana, mau ngapain, proyeknya mau dibikin kayak apa. Jadi ya, jadi setiap pulang kuliah, bukannya santai, tapi pulang kuliah pasti belajar lagi. Melihat kesibukan yang sangat berat, sehingga tidak memiliki waktu untuk bersantai, ia pun mengakui jika hal tersebut sempat mempengaruhi kesehatannya. Minggu-minggu ini, aku setiap minggu pasti ada sakit deh. Pasti, misalnya entah pusing, entah migren, entah pil, entah flu. Ya, cuma aku melihatnya sih, ya ini karena memang aku kecapean aja. Jadi ya paling, mencegahnya ya, minum vitamin, dan jangan terlalu di-push dirinya sendiri, diri kita sendiri gitu. Dengan pernah kau merah.